Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, video nasib dan hoki akan membagikan suatu ilmu kuno yang merupakan warisan para leluhur, yaitu mengenai cara mendatangkan kekayaan dan rezeki yang berlimpah dengan media beras. Tau kapan jenengan bahwa beras memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar makanan pokok kita sehari-hari? Beras dipercaya sejak zaman dulu sebagai simbol dari kemakmuran, kelimpahan, dan kesuksesan, sehingga pada masa itu, jika seseorang memiliki beras yang melimpah, maka orang tersebut pastilah orang yang kaya raya. Di dalam beras, terkandung kekuatan spiritual yang tinggi, itulah sebabnya beras sering dipergunakan pada ritual-ritual tertentu. Beras memiliki energi yang bersifat feminim yang mampu menyerap energi negatif di sekitarnya. Kemampuan beras untuk menyerap energi negatif inilah yang jika panjenengan tahu cara mendaya gunakannya, maka akan bisa panjenengan manfaatkan sebagai salah satu cara untuk mendatangkan uang dan keberuntungan. Agar kita semua berada pada satu pemahaman yang sama, perlu kami jelaskan bahwa beras tidak sekonyong-konyong membuat uang muncul secara ajaib di rumah panjenengan. Namun beras mampu mendatangkan energi uang dengan cara menyerap energi negatif yang bisa mendatangkan kesialan, sehingga, ikhtiar panjenengan untuk mencari rezeki akan lebih lancar dan banyak berhasilnya. Cara mendatangkan kekayaan dan rezeki yang berlimpah dengan media beras urutan pertama, adalah dengan menempatkan koin pada setoples beras. Dengan cara ini, yang harus panjenengan siapkan adalah sebuah toples kaca bening, beras, dan tujuh keping uang logam, akan lebih bagus lagi jika panjenengan memakai uang logam yang berwarna kuning, karena hal tersebut melambangkan elemen kekayaan alami yaitu emas. Panjenengan tuang beras ke dalam toples kaca sampai setengah penuh, kemudian panjenengan masukkan tujuh koin yang sudah disiapkan tadi. Susun agar semua permukaan koin menghadap pada sisi yang sama. Setelahnya, panjenengan masukkan kembali beras sampai toples terisi penuh. Sebelum panjenengan menutup toples tersebut, berdoalah memohon agar panjenengan diberikan kelancaran dalam mencari nafkah ataupun rezeki. Setelah selesai berdoa, panjenengan tiup permukaan beras dalam toples tersebut sebanyak tiga kali, dan tutup dengan rapat. Tempatkanlah toples tersebut di area rumah yang paling sibuk, misalnya di area ruang tamu atau juga bisa di dapur, letakkan di suatu tempat yang baik dan tersembunyi. Ritual ini sebaiknya panjenengan lakukan satu tahun sekali dengan memakai beras dan koin yang baru. Dengan melakukan ritual tersebut, dipercaya akan membuka banyak peluang panjenengan dalam meningkatkan taraf hidup, seperti tawaran pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, kerja sama usaha yang lebih menguntungkan, dan lain sebagainya. Cara mendatangkan kekayaan dan rezeki berlimpah dengan media beras urutan kedua, adalah dengan menaruh segenggam beras pada kantong berwarna merah. Cara kuno ini sering diterapkan oleh masyarakat Tiongkok, mereka percaya dengan meletakkan segenggam beras di kantong kain yang berwarna merah, kemudian menggantungnya di belakang pintu rumah, maka akan bisa mengundang hoki dan keberuntungan. Hal yang mirip juga dilakukan oleh nenek moyang pada zaman dahulu, mereka akan meletakkan segantung beras dan juga tangkai padi yang masih segar di tiang penyangga utama rumah mereka. Mereka meyakini dengan melakukan hal tersebut, akan membuat rumah mereka menjadi aman dan terhindar dari malapetaka. Mereka percaya bahwa selain sumur, tiang penyangga atau soko guru utama dari suatu rumah, dipercaya adalah tempat tinggal dari sosok jin yang bertugas menjaga dan melindungi rumah. Intinya adalah, jika panjenengan bisa menempatkan beras pada titik yang tepat di rumah panjenengan, maka hal tersebut akan bisa mengaktifkan energi positif yang besar, di mana bisa mengundang rezeki dan keberuntungan. Namun jika panjenengan beranggapan hal di atas terlalu repot, maka ada cara yang lebih sederhana, yaitu dengan cara menyimpan tujuh butir biji beras di dalam dompet uang. Namun, pilihlah beras yang memiliki bentuk utuh, ganti beras tersebut jika sudah menguning. Cara mendatangkan kekayaan dan rezeki yang berlimpah dengan media beras urutan ketiga, adalah jangan pernah membiarkan tempat penyimpanan beras dalam keadaan kosong. Sudah dijelaskan bahwa beras adalah simbol dari kekayaan dan kemakmuran. Oleh sebab itu jika panjenengan memiliki beras yang selalu melimpah di dalam rumah, dipercaya akan bisa mengundang energi kelimpahan. Tunjukkanlah rasa hormat kepada beras panjenengan dengan menyimpannya di tempat yang layak. Tidak perlu wadah yang bagus, namun yang penting adalah bersih, dan setiap kali beras di rumah sudah tinggal seperempat, langsung segera isi dan penuhi kembali. Tempat penyimpanan beras panjenengan juga lah harus memiliki penutup, karena selain akan menjaga kebersihannya, juga melambangkan bahwa panjenengan akan senantiasa melindungi harta kekayaan yang dimiliki, sehingga akan bisa awet sampai turun-temurun. Cara mendatangkan kekayaan dan rezeki yang berlimpah dengan media beras urutan keempat, adalah dengan meletakkan semangkuk beras di bawah tempat tidur. Hal ini bisa dilakukan jika panjenengan adalah seorang yang sedang mengharapkan datangnya keturunan. Meletakkan semangkuk beras di bawah atau di samping ranjang, juga akan meningkatkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Pasangan yang terhambat dalam usahanya untuk memiliki keturunan, tidak hanya disebabkan oleh faktor medis saja, namun juga bisa dari faktor psikis, yaitu banyaknya energi negatif yang masuk ke dalam tubuh dan menyerang pikiran. Semangkuk beras di bawah atau di samping kasur, akan menyerap energi jahat yang menempel di tubuh pada saat sedang terlelap tidur. Hal itu akan membuat pikiran panjenengan menjadi lebih ringan dan diharapkan dapat membantu dalam memperoleh keturunan. Memiliki keturunan juga merupakan salah satu jalan agar pintu rezeki panjenengan semakin dibukakan oleh Tuhan yang maha kuasa. Air tajin dari beras, jika dikonsumsi secara rutin dan diniatkan dengan sungguh-sungguh, dipercaya merupakan salah satu itiar kuno yang ampuh dalam usaha untuk memperoleh keturunan. Cara mendatangkan kekayaan dan rezeki yang berlimpah dengan media beras yang kelima, adalah dengan menebar beras di sudut-sudut rumah. Beras, memiliki kekuatan untuk menyingkirkan entitas negatif yang sering mendiami sudut-sudut rumah panjenengan, terutama sudut rumah yang gelap, kotor, dan lembab. Ujung runcing dari beras dipercaya mampu menyakiti mereka. Melempar tiga genggam beras utuh pada tempat yang dirasa angker, dipercaya mampu menutup portal gaib yang mungkin ada di tempat tersebut. Tebarlah beras memakai tangan kanan dengan gerakan seperti melempar, setiap kali panjenengan melempar, setiap kali itu juga panjenengan hentakkan kaki sebelah kiri, jadi gerakan melempar dan hentakan haruslah bersamaan. Diamkan beras yang berceceran tersebut selama tiga hari, setelahnya bisa panjenengan bersihkan dengan cara disapu. Panjenengan mungkin akan menemukan beberapa biji beras yang sudah berubah warna menjadi coklat atau kuning, dan hal tersebut adalah tanda bahwa di tempat tersebut energi negatifnya telah lenyap. Ada beberapa orang yang setelah menyapu beras tersebut, kemudian melanjutkannya dengan mengepel lantai rumah memakai air cucian beras. Hal itu akan melapisi rumah panjenengan dari gangguan-gangguan negatif yang mungkin akan muncul di masa mendatang. Ketika rumah panjenengan sudah terbebas dari energi negatif, maka panjenengan bisa hidup dengan lebih tentram dan nyaman. Panjenengan akan bisa lebih fokus dan mudah dalam mencari nafkah. Dengan demikian, rezeki panjenengan juga semakin lancar dan melimpah. Demikianlah tadi video singkat mengenai 5 cara mendatangkan kekayaan dan rezeki berlimpah dengan media beras. Semoga bisa menambah pengetahuan dan menjadi manfaat bagi panjenengan semuanya. Seperti biasa sebagai penutup, Selalu admin panjatkan doa bagi panjenengan sekeluarga agar semakin lancar dan berlimpah segala berkat dan rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!